Tentara IDF yang melawan Hamas mengungkap kekesalannya atas pemerintahannya sendiri. Salah satunya, Matan Yaveh, yakni anggota pasukan pertahanan Israel atau IDF, telah mencacimaki Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Yaveh ingin kepemimpinan Netanyahu perlu untuk digantikan. Matan Yaveh menyampaikan hal tersebut dalam unggahannya di akun X pada minggu 5 November. Dalam cuitanya itu, Yaveh menilai bahwa kegagalan yang dialami oleh pasukan IDF karena pemerintahannya sendiri. Dia juga mengutuk kepemimpinan dari Israel. Menyebut nama Netanyahu, Yaveh menuliskan bahwa tidak ada kepemimpinan, tidak ada tanggung jawab, tidak ada profesionalisme, tidak ada kejujuran, tidak ada moralitas, tidak ada kebijaksanaan. Ia bahkan menyuruhkan jika pihaknya memerlukan kepemimpinan baru. Menanggapi ini, juri bicara IDF mengatakan bahwa Yaveh berbicara secara tidak sopan dalam unggahan itu. Jubir itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yaveh bertentangan dengan ekspektasi dan pedoman IDF. Ia pun berharap prajurit dan perwira dari semua tingkatan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan pedoman IDF. Unggahan Yaveh memicu perbincangan hangat di mana beberapa pihak mendukung kritiknya terhadap pemerintahan Netanyahu. Satu di antaranya, Adi Mimram, yang mengatakan Yaveh harus terus berjuang bukan untuk pemerintah, tetapi untuk kerakyat. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!